Intro Kenapa kita ambil dua distrik ini? Kita ketahui bersama bahwa distrik Jepura Selatan dan distrik Apipura wilayahnya sangat padat dan juga interokin. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jepura melaksanakan konsultasi publik terkait kajian lingkungan hidup strategis. Dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah distrik Jepura Selatan dan distrik Apipura Kota Jepura pada tahun 2022. Kegiatan konsultasi publik ini dibuka wali Kota Jepura diwakili Asti Tendua Sekda Kota Jepura, Widi Hartanti didampingi Komisi BIDPRD Kota Jepura serta Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jepura. Widi Hartanti mengatakan pemilihan distrik Jepura Selatan dan Apipura oleh pemerintah Kota Jepura dalam penyusunan RDTR melalui kajian lingkungan hidup strategis karena kedua wilayah ini sangat padat penduduknya dengan kehidupan warganya yang hidrogen juga lengkap dari ketersediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat di Kota Jepura. dan juga perencanaan yang sudah dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup kita melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan KLHS RTTR dua wilayah distrik ini karena kita baru memulai kita baru memulai untuk dua distrik ini. Kenapa kita ambil dua distrik ini? kita ketahui bersama bahwa distrik Jepura Selatan dan distrik Apipura wilayahnya sangat padat dan juga heterogen dari jumlah penduduknya dan juga mobilitas dari penduduk dan di dua distrik itu juga semua ada di dalamnya baik sarana umum maupun dari bidang pendidikan dari sisi reliki, wisata, budaya di dua distrik ini sangat diterukin dan semua ada. Sementara itu Dolvina Yucemano selaku Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengatakan melalui kajian lingkungan hidup strategis akan muncul sebuah rencana detail tata ruang dengan koordinasi antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. RDTR tidak bisa divalidasi apabila dokumen KLHS belum dilakukan. Sehingga dokumen KLHS ini sangat penting merupakan suatu dokumen substansi untuk RDTR rencana detail tata ruang wilayah itu diisahkan. Jadi kami berharap memang selama ini sudah ada koordinasi yang terbangun antara Dinas PUPR yang mempunyai tugas untuk menyusun RDTR dan kami Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas untuk menyusun KLHS. Dan selama ini sudah kami melakukan integrasi program dan kegiatan yang direncanakan oleh teman-teman di PUPR itu sudah kami lakukan kajiannya dalam kajian KLHS. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Akademisi Uncen, instansi terkait Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, serta para lura dari Distrik Jayapura Selatan dan Abepura. Melvin Resma menggori Noken Live melaporkan.